1, 2, 3, 4 Kado Natasha Wilona untuk Feral Bramasta ternyata memiliki cerita yang mendalam Baru-baru ini Feral Bramasta membagikan momen unboxing kado dari Natasha Wilona Ketika melihat kado tersebut, Feral Bramasta tampak bahagia lantaran mengetahui maksud Natasha Wilona memberi kado tersebut Diketahui Natasha Wilona memberi kado ulang tahun berupa sepasang sepatu berwarna putih Terlihat ada kartu ucapan di kado Natasha Wilona Dalam kartu ucapan tersebut, Natasha Wilona berharap Feral Bramasta selalu bahagia Diakui Feral Bramasta bahwa ia sangat menyukai sepatu yang diberikan Natasha Wilona Tampak Natasha Wilona memberikan sepasang sepatu keren merek Versace untuk Feral Bramasta Aku suka banget sama sepatu ini, kata Feral Bramasta sambil memamerkan sepatunya Feral Bramasta menduga kalau Natasha Wilona sengaja memberi sepatu tersebut lantaran masih Mengingat masa pacaran mereka Mungkin dia ngasih aku sepatu ini karena banyak historinya Ucap Feral Bramasta dilansir dari kanal Youtubenya Dijelaskan Feral Bramasta bahwa merek sepatu yang dibeli Natasha Wilona menyimpan banyak cerita saat keduanya masih pacaran Jadi merek ini ada banyak historinya, banyak kenangannya, jelas Feral Bramasta Ternyata Feral Bramasta pernah membelikan sepatu dengan merek yang sama untuk Natasha Wilona Sebagai hadiah aniversari hubungan mereka Dulu pas kita masih pacaran, aku beliin Natasha Wilona, jelasnya Waktu itu hadiah aniversari, sambungnya Selain itu, Feral Bramasta juga mengaku memiliki sepatu couple dengan Natasha Wilona Harga sepatu pemberian Natasha Wilona untuk Feral Bramasta, Instagram Feral Bramasta Bahkan Feral Bramasta dan Natasha Wilona masih menyimpan sepatu couple tersebut Kita juga ada sepatu couple, masih ada sepatunya, Wilona juga masih ada sepatunya di rumahnya Ujar Feral Bramasta Putra sulung Fena Melinda, Feral Bramasta, memastikan Jika ia akan menikahi Natasha Wilona, asalkan satu syarat terpenuhi Meski yakin akan menikahi Natasha Wilona Jika memenuhi syarat, Feral Bramasta, mengaku kini tak berhubungan dengan sang mantan Diketahui, Feral Bramasta masih terus dikaitkan dengan Natasha Wilona Meski keduanya sudah berpisah Bahkan ada isu jika Feral akan menikahi Natasha Putra Fena Melinda itu seperti tak bisa lepas dari sosok Natasha Wilona Bahkan, belum lama ini Feral Bramasta mengungkapkan keinginannya untuk bisa segera menikah Kini Feral masih harus berjuang untuk mencari tambatan hati yang akan menjadi pendamping hidupnya Keadaan inilah yang membuat banyak orang mulai menanyakan kapan Feral akan melepas masalah jamnya Namun, akhirnya terungkap pengakuan mengejutkan dari Feral Bramasta tentang kehidupan asmaranya Menariknya, Feral justru membuat pengakuan tentang keinginannya untuk menikahi sang mantan kekasih, Natasha Wilona Sayangnya, keinginan tersebut tidak bisa terwujud karena terhalang satu hal ini Polsial, biar adil kayaknya yang udah tau aku luar dan dalam kayak yang udah segala macem ya Wilona Ucap Feral Bramasta dikutip dari Great Star pada Selasa, tanggal 27 September tahun 2022 Feral mengaku tak pernah memiliki kekasih setelah bersama Wilona Sayangnya ada pembatas besar diantara mereka yang membuat Feral dan Wilona sulit untuk bersama Feral mengaku jika keyakinan Wilona sama dengan dirinya, kemungkinan besar keduanya akan menikah Cuman kan lagi, ada penghalang diantara kita yang kayak sebenarnya susah, jawab Feral Seandai kata kalian satu agama, hajar ngga tuh? Sahut Boy William Sudah pasti ya, jawab Feral tegas Namun saat ditanya, apakah Feral CLBK dengan Natasha Wilona, putra sulung Fena Melinda ini mengaku tak berpacaran Apalagi Feral Bramasta sudah didesak oleh orang terdekatnya untuk segera menikah Sebab, Feral dianggap sudah mapan dan juga sudah cocok untuk berumah tangga Banyak orang mungkin mikirnya, ah udah lalu udah punya uang, punya rumah, kenapa ngga langsung nikah aja Ungkap Feral Bramasta pada Selasa, tanggal 27 September tahun 2022 Menurutnya, membangun rumah tangga bukanlah hanya karena telah mapan Dikatakan Feral, perlu kesiapan mental sebelum memutuskan untuk menikah Sehingga keluarga yang akan dibangun dalam sebuah pernikahan, dapat berjalan dengan baik Ngga segampang itu, ucap anak Fena Melinda itu Karena kayak ketika kamu menikah, kamu akan menjadi kepala keluarga, imam dari keluarga itu kan Terus kayak gimana istri dan anakmu nanti itu semua tergantung padamu Karena di agamaku itu semua adalah tanggung jawabku, jelas Feral Bramasta Jalinan asmara antara Feral Bramasta dan Natasha Wilona memang sudah lama berakhir Meski demikian, Natasha Wilona dan Feral Bramasta masih berhubungan dengan baik Bahkan, Feral Bramasta pun secara terang-terangan mendambakan Natasha Wilona sebagai istrinya Dilansir dari laman grid Ide, hal itu terungkap saat Feral hadir di podcast Boy William Aku beri kamu pilihan pasangan ya, Natasha Wilona, Livi Renata, Febi Rastanti Di antara tiga itu, pilih satu yang mendekati pakai perasaan Tanya Boy William, dikutip oleh Green Ide dari Youtube BW Oh dem, to be fair kayaknya yang udah no in and out kayak yang udah segala macem ya Wilona Jawab Feral Feral mengaku tak pernah memiliki kekasih setelah bersama Wilona Sayangnya ada pembatas besar di antara mereka yang membuat Feral dan Wilona sulit untuk berstatu Feral mengaku jika keyakinan Wilona sama dengan dirinya Kemungkinan besar keduanya akan menikah Cuman kan Again? Tere is big gap between us yang kayak sebenarnya susah Jawab Feral Seandai kata kalian satu agama, hajar ngga tuh? Sahut Boy William Of course ya Jawab Feral tegas Feral menegaskan jika apa yang dia ucapkan